selamat menikmati ini udah sore, jam berapa sih ini? udah jam 3 kurang 15, kita udah sampe ke desainan selanjutnya itu toko Ruby katanya disini ada oleh-oleh outfit ayam yang enak, mari kita coba ya ayo, ayam kita masuk ini? kita ambil basketnya ini yang famousnya nih roti ayamnya udah roti ayam berarti 4 ya ini harganya 12 ribu yang ayam 12 ribu, coklat 10 ribu keju 10 ribu, pisang muas 10 ribu kecuali roti ayam biasanya sih saya ambil roti yang paling bawah soalnya biasanya baru yang bawah ini ada roti ayam sosis, roti abon roti cahornya yang mana sih? yang mana lagi? ini roti abon ini roti abon ini roti abon terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita bayar kita beli 14 item total harganya 125 ribu kemudian tadi dapetnya kayak gini nih jadi kotanya aja lumayan eksklusif jadi untuk dibawa oleh olat pun bagus dari cirebon kemudian kita buka nah tadi ini roti yang dikemaskan yang roti apa lagi? oh ini jadi dengan roti yang kue-kue basahnya dipisah ya nanti untuk rasanya akan kita review di video selanjutnya halo teman-teman itu semua jadi kita udah sampai di hotel dan kita mau mereview roti rubi di cirebon dan kita mau coba yang basah dulu ada beberapa kue baik yang roti ataupun yang seperti jadinya pasar ada onde-onde ada risol ada bolu gulu ada kue segitiga termasuk ada cabanya besar lagi ini ada beberapa jenis roti ada yang manis ada yang rasa abon coba kita coba yang jadanya pasaran dulu kue onde-onde kita coba seperti apa rasanya ya bismillahirrahmanirrahim kacangnya rasanya pas tidak terlalu manis tapi cukup bagus juga tidak terlalu berminyak jadi cukup mantap 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 oke saya mau coba yang risol yang ini oke enggak enggak mayonnaisenya meleleh enak ya gak suka pedas ini nah yang kedua kita mau coba yang namanya apa nih dek bolu yang isinya ketan hitam ayo kita langsung coba mau diipotek gigit aja lah yaudah lu keluarin pula semua udah digigit aja antanya apa mas nam kayak bolu biasa sudah rasa ketan hitamnya enggak hmm sedikit tapi enak lembut sih cuman ketan hitamnya kurang kerasa enggak terlalu strong lanjut ya kita selesai dengan jajanan pas untuk pecinta bolu bagus lah enak lembut kita mau coba yang namanya abon roti tapi toppingnya abon nah itu langsung coba kayaknya dalamnya ada isinya dek iya punya dulu baru ngomong enak 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 banget ini tipikal roti jadul jadi rotinya padet tapi apa topping abonnya berlimpah dalamnya enggak terlalu apa ya oh dalamnya diisi abon juga jadi main atasnya diberi topping abon bawahnya eh bawahnya dalamnya juga diisi abon jadi cukup berlimpah lanjut ya yang paling populer sekarang adalah roti isi ayam iya searching di google pasti oleh-oleh kas cirebon yang keluar nih yang ini roti isi ayam coba ya adek dulu deh oke bener kan ayam enggak ini coklat kayaknya kita salah pilih temen-temen ini coklat kok makan lu kok hitam coklat review aja rasanya manisnya enggak terlalu manis sangat cukupan lah hmm tapi dibanding sama si abon tadi tebelan tebelnya si abon artinya ini siapa nah si coklat enggak begitu tebel dibandingkan siapa namanya abon nah kita carang ayam dulu ya nah ini ayam temen-temen ada tulisannya ada tulisannya tulisannya nah ini yang ayam ya temen-temen kita langsung coba salah pula hahaha oke tunggu kok enggak bisa keluar 2.000 tahun lalu kita langsung makan aja ya jam 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 ini liat ya ini ini kayak isian ayamnya mirip-mirip abon abon ya terus kita belah ya banyak juga isinya lumayan ini harganya satuan tadi Rp12.000 coba ya ini apa memang kayak abon jadi dibuat isiannya itu dibuat kering kayak teksturnya abon tapi dibandingkan sama yang abon top tadi enggak semana si abon ini lebih gurihannya ini tapi tetep ada rasa manisnya kemudian teksturnya sendiri juga menurut saya lebih enak ini daripada yang si abon tadi abonnya terlalu tebal terlalu padat kok ini enak enak banget pantes lah banyak orang yang suka ini jadi gimana deh menurut kamu emm udah deh paling suka itu abon karena memang favorit saya abon abon tuh yang mana yang tadi yang ini enak oh kalau mama yang ini deh yang ayam enak karena enggak begitu manis kalau ini tadi manis untuk mama yang kurang suka snack rasa manis jatuhnya lebih ini ke gurih emang lebih ada manis-manisnya tapi enggak semanis yang ini gitu ya ya udah begitu aja review tapi star ratingnya belum emm 8 kok mama sih 7 sekarang untuk perbandingan antara pecinta roti yang bener-bener teksturnya tebal sama yang ada kan yang di momol tuh kayak fluffy, lembut itu lebih ada gigitannya ini beda banget ini tipe-tipe roti jadul kok mama sih 7 sih tapi itu tergantung dari selera masing-masing oke ada yang lebih suka tipe roti jadul seperti ini ada yang lebih suka ke roti kekinian yang lebih gampang untuk dipunya oke jadi gitu aja review kita kali ini semoga yang suka roti bisa coba disini bisa membeli sebagai oleh-oleh dari kota Cirebon ya iya jadi jangan lupa subscribe share and comment dan like kasih terima kasih terima kasih terima kasih